Hai hari terus berganti hingga tidak terasa sudah 10 hari Adi diterapi oleh dokter Kamila selama itu pula dokter cantik itu selalu mencari-cari perhatian pada suamiku namun untungnya Adi mau mendengarkan apa kataku dia sama sekali tidak tertarik dengan dokter Kamila dan malah bersikap sangat cuek aku pun selalu mencari cara untuk bisa membuat wanita itu menjauh dari suamiku kemajuan sudah ada sekarang Adi sudah bisa menekuk kakinya berjalan beberapa langkah meskipun masih tertati senang tentu saja senang jika Adi bisa kembali berjalan aku akan hidup lebih tenang tanpa takut suamiku bertemu lagi dengan dokter Kamila Hai lasmi sudah 10 hari kamu disini tapi tidak pernah saya lihat kamu keluar kenapa tanyaku pada wanita yang aku temui di pavilion tidak apa-apa Bu saya cuma menuruti perkataan Mas Aris Bu emangnya dia bilang apa tanyaku pagi ini aku aku sengaja menemui wanita itu karena dia yang sangat menutup diri sejak kedatangannya tidak pernah sama sekali aku melihat dia keluar dari pavilion jangankan untuk menyapa melihatku pun sepertinya dia tidak mau setelah Adi dan Aris pergi ke pabrik aku memutuskan menemui lasmi bersama Safa aku bertemu ke tempat tinggal supir pribadi keluarga kecilku itu Mas Aris bilang jangan menampakkan diri di depan ibu ibu itu tidak suka ada wanita asing di sekitar dia nanti nanti saya dipulangkan ke kampung kalau buat ibu marah ujar lasmi seraya menunduk dalam aku mengembuskan nafas berat seraya menggelengkan kepala sungguh tidak benar apa yang dikatakan Aris pada istrinya aku sama sekali tidak melarang ataupun membatasi pergerakan lasmi disini justru aku menunggu dia untuk menyapaku mengucapkan selamat pagi meskipun hanya basah basi lasmi saya tidak sejahat itu saya juga tidak melarang kamu keluar dari pavilion kamu boleh kok main di halaman atau melakukan kegiatan apapun di sekitar sini yang bisa menyenangkan hatimu asal tidak merugikan orang lain dan dirimu sendiri pastinya maaf Bu saya tidak berani melarang perintah Mas Aris kenapa dia suka marahin kamu mukul kamu kalau salah tanya aku ingin tahu jika harus aku jujur wanita itu seperti berada dalam tekanan wajahnya pucat dengan tatapan yang kosong dia juga selalu menunduk seolah-olah tengah merasakan beban berat di bundaknya jawab lasmi benar Aris suka bersikap kasar padamu tanya aku lagi saat tidak ada jawaban darinya tidak Bu Mas Aris tidak pernah berbuat kasar pada saya bahkan Mas Aris pun tidak pernah meninggikan suara di depan saya ujar lasmi dengan mata yang berkaca-kaca lantas apa yang membuat kamu takut sekali pada dia lasmi menggelengkan kepala dengan kembali menunduk sesekali tangannya mengusap mata yang mulai mengeluarkan cairan bening dari dalam sana aku merasa seperti orang jahat yang telah menyakiti hatinya gara-gara perkataanku gara-gara paksaan dariku untuk bicara dia jadi menangis ketakutan seperti itu maafkan saya lasmi bukan maksud saya untuk menyakiti hatimu tapi bicara lah jika ada sesuatu yang mengganjal di hatimu saya kesini untuk mengantarkan beberapa bahan masak tadinya saya ingin mengajak kamu untuk masak bersama saya di dapur rumah tapi sepertinya kamu tidak akan mau ini untuk keperluan kamu dan Aris kalau kurang kamu kamu atau Aris bisa minta lagi sama saya aku memberikan satu kantong plastik sayuran yang aku beli tadi dari tukang sayur keliling lasmi melihat sekilas kantong tersebut lalu kembali menunduk Terima kasih Bu Hai sama-sama saya pergi dulu kalau kamu mau main ke rumah mainlah temui saya kalau ada apa-apa kalau bisa kasih temani saya masak hari ini ujarku liri nanti siang mama dan papa akan datang berkunjung Papa kun juga akan datang untuk membahas pernikahannya dengan wanita impiannya aku harus menyambut mereka dengan hidangan makan siang dan aku akan sangat kerepotan jika memasak sendirian beli matang dari restoran akhir-akhir-akhir ini aku sedang tidak mau makan makanan luar ah ribetnya hidupku saya mau Bu Lasmi mendongak melihatku yang sudah berdiri mau apa tanyaku saya mau bantu ibu masak tapi ibu tidak akan marah sama Mas Aris kan kalau saya ke rumah ibu Ya Allah Lasmi enggak tentu saja tidak mending kamu kerja di rumah saya deh daripada diem sendiri nangis kayak gini saya jadi khawatir nanti kamu stres lagi Lasmi tidak bicara lagi dia mengikuti langkahku yang keluar dari bangunan sederhana itu sampai di dapur aku langsung mengeluarkan beberapa potong daging ikan serta sayuran lainnya untuk dimasak tanpa bicara Lasmi mencuci semua sayur dan daging sambil memotongnya harus aku akui dia cukup cekatan dalam bekerja Las kamu di kampung suka ngapain aja tanyaku untuk mengakrabkan diri aku sangat penasaran sekali dengan wanita itu dia cantik manis tapi wajahnya terlihat redup bukan karena kulitnya yang gelap tapi memang tidak ada keceriaan dari wajah itu saya tidak ngapa-ngapain Bu diam di rumah saja tinggal sendiri sama mertua aku mengangguk paham tapi pikiranku bertanya-tanya mungkinkah Lasmi bertengkar dengan mertuanya hingga akhirnya memberanikan datang ke sini seorang diri sambil nangis-nangis pula kamu tidak cocok ya sama mertuamu tanya aku lagi Lasmi menggeleng pelan tidak usah sungkan sama saya Las saya juga pernah punya mertua dan tidak cocok dengannya cerita saja jika kamu ingin mengeluarkan unek-unek jangan dipendam sendiri nanti kamu malah sakit berkepanjangan tuturku memancing dia untuk bicara namun sepertinya Lasmi bukan tipe wanita yang mudah menceritakan masalah pribadi pada orang lain buktinya dengan cara apapun aku memancing dia masih tetap bungkam yang aku takutkan ialah Aris suami yang ringan tangan suka mukul dan melakukan kekerasan pada istrinya dan sebagai orang yang membayar mereka aku punya hak untuk menghentikan itu tidak ada pemenangan atas KDRT sebesar apapun masalah yang mereka hadapi Las kalau saya tawarin kamu kerja di sini mau gak Aris marah gak kalau setiap pagi kamu kesini untuk sekedar nyetrika baju dan cuci piring saja atau menyapu halaman misalkan mau bu mau sekali Mas Aris tidak akan marah kalau kerja di sini saya mau banget kerja bu gak digaji juga gak apa-apa yang penting saya punya kegiatan ujar Lasmi sangat antusias aku pun mulai berfikir untuk memperkerjakan dia untuk sekedar meringankan bebanku mengurus rumah akan aku bicarakan ini pada Adi jika dia sudah pulang dari pabrik nanti hari ini Adi memang tidak ada jadwal terapi dokter Kamila sedang ada pasien di tempat lain yang katanya tidak bisa ditinggalkan makanya pagi-pagi sekali suamiku sudah pergi ke pabrik untuk mengecek perkembangan usahanya itu waktu terus berjalan hingga tidak terasa hampir tengah hari semua hidangan yang aku inginkan sudah tersaji di meja makan Sekarang tinggal giliranku untuk membersihkan diri sebelum keluarga ku datang Hai las sekarang kamu mau kemana tanyaku pada wanita yang tengah mencuci piring terserah ibu mau nyuruh saya kemana saya turutin jawabnya dengan seulas senyum minta saya tolong jagain Safa boleh gak saya mau mandi dulu boleh bu boleh sekali saya senang bisa jaga dedek dia lucu dan mengemaskan ya sudah tinggalkan dulu cucian piringnya saya mau mandi titahku yang langsung dituruti lasmi aku keluar dari dapur kemudian mengunci semua pintu agar siapapun tidak bisa masuk ke dalam rumahku juga yang di dalam tidak bisa keluar tanpa sepengetahuanku hanya untuk jaga-jaga takut Safa dibawa kabur lasmi ah aneh memang pikiranku ini mencurigai orang yang aku bawa sendiri Hai tubuhku terasa sangat segar setelah dimanjakan dengan dinginnya air rasanya ingin berlama-lama di kamar saya mandi berendam memanyakan tubuh ini namun bayanganku masih tentang Safa dan lasmi aku takut apa yang aku lihat di berita tentang babysitter yang jahat pada anak majikan akan terjadi pada putriku aku menyudahi mandi lalu dengan segera memakai pakaian lengkap setelah semuanya beres aku keluar dari kamar menuju tempat dimana Safa berada tidak ada jantungku bertetak kencang saat aku dapati putriku di ruang tengah dimana mereka tanyaku bergumam sendiri namun rasa khawatirku sedikit meredah saat ku dengar suara dari ruangan bermain yang menyimpan berbagai jenis mainan di sana kamu ngapain disini disuruh ibu mas aku menghentikan langkah kaki saat mendengar suara lasmi yang sedang bicara dengan Aris tunggu Aris pulang tapi dimana suamiku aku melongok ke dalam ruangan mengintip apa yang terjadi di dalam sana beneran disuruh ibu bukan kamu yang diam-diam masuk untuk bermain dengan Safa tanya Aris yang berdiri di luar jendela yang terhalang besi benar Mas ibu yang menyuruhku nungguin dedek aku enggak bohong Mas Iya aku percaya ujar Aris seraya mengulurkan tangan mengusap kepala istrinya melihat pemandangan seperti itu rasanya tidak mungkin jika Aris melakukan kekerasan yang membuat istrinya trauma pasti ada hal lain yang telah membuat wanita itu sering bengong dan melamun Hai Riz kapan pulang aku masuk ke dalam ruangan mengagetkan sepasang suami istri itu Oh anu bu saya disuruh bapak buat bawa ibu ke rumah sakit saya nggak bisa masuk pintunya dikunci dari depan rumah rumah sakit Bapak kenapa tanyaku panik aku tidak mendengar kata lain yang Aris ucapkan hanya fokus pada kata rumah sakit saja Bapak tidak apa-apa Bu tapi dokternya yang kecelakaan dokter dokter siapa bicara yang lengkap Aris kataku dengan sedikit emosi dokter yang biasa nerapi Bapak aduh saya lupa namanya Ayo kita berangkat seruku langsung tanpa apa-apa dokter terapi adi kecelakaan dokter burhan atau kamilah ah entahlah Aris tidak mengatakan dengan lengkap Hai aku juga terlalu panik dan buru-buru berlari ke kamar untuk mengambil tas dan dompet sofa digendong lasmi mengikuti kemana langkahku ke kamar ke ruang makan ke ruang tengah untuk mencari ponselku yang entah dimana keberadaannya ah ini dia ujarku saat menemukannya dibawa bantal sofa Hai lasmi saya pergi dulu kamu bereskan cucian lalu jika nanti keluarga saya datang bilang saya ke rumah sakit kataku bicara cepat seraya mengambil sofa dari gendongan wanita itu tapi saya tidak tahu wajah mereka Bu ah iya benar juga itu itu wajah-wajah keluarga saya tolong kasih mereka masuk selain itu tidak boleh ujarku lagi seraya menunjuk foto besar yang menempel di dinding lasmi mengangguk paham dan aku segera pergi bersama Aris bersambung hai 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 hai